What's up basketball fans, welcome back to Time Out Di Eastern Conference seperti Kevin Love, banyak yang bilang, harusnya Kevin Love gak masuk, gue juga setuju sih Kevin Love gak masuk, menurut gue dia gak pantas jadi all-star musim ini Tapi harusnya Detroit Pistons, center Detroit Pistons yaitu Andre Drummond yang masuk, menurut gue sih, kalau di Eastern Conference itu yang paling mencolok banget pilihannya lah Tapi kalau yang lain sih, kayak Al Horford juga ada yang bilang harusnya gak masuk, atau juga Kyle Lowry, tapi Al Horford dan Kyle Lowry kalau gue bilang di reward selama NBA karena timnya mereka di Eastern Conference adalah nomor 1 dan nomor 2 Jadi gue gak terlalu masalah dengan 2 pilihan itu Lalu di Western Conference, banyak yang bilang harusnya Chris Paul, Lou Williams, Paul George, Devin Booker harusnya masuk lah Tapi kalau Lou Williams, emang sih ini orang jago banget akhir-akhir ini dan juga banyak sekali pemain NBA yang membela dia untuk masuk ke Al-Star Tapi kayak menurut gue, belum lah Lou Williamsnya, karena juga Lou Williamsnya salah satu pemain favorit gue juga, gue punya jerseynya sejak dia main di Philadelphia Jadi menurut gue, tapi Lou Williams sebelum, dan Chris Paul pun, gue tau Houston Rockets nomor 2 di Western Conference Tapi dia cedera kan beberapa game, jadi banyak sekali dia jarang mainnya Menurut gue juga, walaupun emang dampaknya besar banget untuk Houston Rockets, tapi kayaknya belum untuk All-Star tahun ini mungkin karena faktor cedera itu Dan untuk yang pantas gue bilang untuk masuk di All-Star kali ini adalah Paul George, karena kalau dia itu nomor 1 di steals di NBA Dan dia juga poinnya bagus Dan yang harusnya gak masuk kalau menurut gue adalah Ini pasti banyak banget nih fans Warriors yang akan marah denger gue ngomong apa Draymond Green Emang gue tau Draymond Green adalah glue guy Dan tapi gue menurut gue statsnya tahun ini gak spesial-spesial banget Mungkin emang gak terlalu sensasional juga Gue bilang cukup 3 pemain aja Warriors, yaitu dengan Klay Thompson Tapi menurut gue harusnya Draymond Green itu ditukar dengan Paul George Jadi itu aja sih kalau menurut gue concern gue dengan pemilihan di NBA All-Star Tapi menurut gue pemain lainnya udah sangat pantas banget sih untuk masuk All-Star game Nah kalau gitu guys, karena pemain banyak banget yang protes bilang katanya video gue yang All-Star kemarin kurang detail Beritahu informasinya Jadi gue akan ulang lagi informasinya Karena LeBron James sebagai vote overall dari semua pemain itu dia leading vote getters Jadi votenya dia paling banyak dari para fans Jadi dia mendapatkan hak untuk milih pertama nanti Jadi first picknya itu LeBron yang pilih Lalu nomor 2 baru Curry yang pilih Setelah itu bergantian sampai nomor 8 Karena setelah All-Star LeBron dan juga Curry selesai memilih starters Di round kedua Which is yang mulai dari nomor 9 Pick nomor 9 Itu akan Curry dulu yang pilih Jadi Curry, LeBron Lalu Curry lagi akan seperti itu sampai mereka selesai memilih pemain cadangan Kalau begitu semoga itu jelas Apa informasinya Dan gue Mereka itu tidak akan di-televised sayangnya Karena gue sangat pengen banget nonton sebenarnya siapa mereka pilih siapa Karena itu seru banget Itu gue rasa semua fans NBA Malah nungguinnya itu tuh Drafting pemainnya itu Karena itu menarik banget ya Tapi sayangnya akan tertutup Mereka akan melakukannya lewat conference call Antara hari ini dan besok Karena hari Jumat pagi Indonesia Timnya akan di-announce di NBA Dan itu akan menjadi hari yang sangat ditunggu-tungguan Tentang sama kita Karena kita pengen tau Nanti LeBron temennya siapa Curry temennya siapa Nah kalau begitu guys Gue haram pengen prediksi dulu nih Pengen prediksi Untuk starting line up Karena kedua pemain boleh milih nih Dari tim mana aja Karena pemain banyak milih Bilang ini boleh pilihnya dari East doang atau West doang gitu Kan gak mungkin lah Pasti boleh pilih semuanya lah Karena ini bebas Jadi LeBron Kalau menurut gue Dengan pick nomor satunya dia Dia akan memilih Kevin Durant Kenapa? Karena Kevin Durant Menurut gue adalah Setelah LeBron Dia adalah Mungkin atau mungkin Kalian bisa di-argu adalah Dia pemain terbaik di NBA saat ini Jadi LeBron pasti pengen banget Nyobain temenan sama Kevin Durant sekali-sekali Biar gak Stephen Curry aja Terus temenan sama Kevin Durant Dan itu akan keren banget gak sih LeBron dan Kevin Durant On the same team Itu sadis sih And Curry menurut gue Pilihan pertamanya Akan memilih Yanis Atetekunpo Karena dia bilang Waktu itu dia bercanda Gue gak mau didang lagi Ma Yanis Kayak tahun lalu di All Star Jadi dia akan memilih Yanis Dan LeBron Setelah itu akan memilih James Harden Menurut gue Dan ini gila banget sih LeBron, Kevin Durant, James Harden Main satu tim Dan berikutnya Curry akan memilih Anthony Davis Dan LeBron Berikutnya akan memilih Demarcus Cousins Dan selanjutnya Curry akan memilih Kyrie Irving Jadi gue bilang Kyrie dan LeBron Kayak gak akan satu tim nih Di All Star kali ini Dan yang terakhir LeBron untuk Starting line apa yang melengkapi itu Dia akan memilih Demar DeRozan Dan Curry akan memilih Joel Embiid Jadi Kalau kita lihat sekarang Timnya LeBron Ada LeBron Kevin Durant James Harden Demarcus Cousins Dan Demar DeRozan Sedangkan Curry ada Stephen Curry Yanis Atatgunpo Anthony Davis Kyrie Irving Dan juga Joel Embiid Nah untuk cadangan Biar gak bingung Gue akan bacain Punya Stephen Curry dulu Karena ini Kalau kita mix-mix gitu Kita takutnya pusing Jadi Stephen Curry kan Akan pilih pertama Di Untuk cadangan Gue rasa dia akan pilih Langsung temennya Yaitu Clay Thompson Setelah pilihan berikutnya Temennya lagi Draymond Green Setelah baru Damien Lillard Carl Anthony Towns Lamarcus Aldridge Bradley Bill Dan juga Kyle Lowry Sedangkan LeBron Yang mendapat pilihan kedua Untuk di second round Mereka Gue rasa dia pertama Akan pilih Russell Westbrook Keren gak sih Kalau Apa ya Oke sih Jaman dulu Jadi satu lagi tuh Durant Harden And Westbrook Nah itu bisa satu tim Dengan LeBron Gila banget gak sih Itu kalau timnya beneran Kayak gitu Tapi kisah LRKP gak mungkin cukup sih Terus Setelah itu Dia akan pilih John Wall Jimmy Butler Christophe Porzingis Al Horvath Oladipo Dan yang terakhir Temennya sendiri Yaitu Kevin Love Nah itulah pilihan gue Gue penasaran juga Kira-kira seberapa betul Atau seberapa dekat Tebakan gue Dengan pilihannya mereka Nantinya hari Jumat pagi Kalau kalian punya prediksi Atau kalian pengen lihat Siapa temenan sama siapa Di All Star ini Nanti coba kalian langsung Comment di bawah Dan kasih alesannya Kenapa sih kalian pengen lihat Mereka setim gitu Dan hari ini juga Kayaknya ada bocor Informasi tentang Slam Dunk Contest Kontestannya siapa aja Tapi ini gue gak tau Seberapa akurat beritanya Karena tulisannya tadi Mereka baru menerima Invitation dari NBA Untuk Slam Dunk Contest Yaitu ada Larry Nash Jr. Victor Oladipo Ada juga Aaron Gordon Yang lumayan kaget Gue kira Aaron Gordon Udah done with Dunk Contest Dan juga yang terakhir Favorite Mungkin fans favorite Danny Smith Jr. Nah Larry Nash juga lucu nih Karena gue pernah interview Di Summer League Dia bilang dia paling capek Ditanyain tentang Kapan mau ikut Slam Dunk Contest Dan akhirnya sekarang Dia ikut nih Jadi Hopefully Kepulangan good show Kalau ini beneran Lineupnya seperti ini ya Dan yang paling menarik sih Pasti kita tunggu-tunggu semua Adalah Danny Smith Jr. Karena ya Rookie High Flying Tingginya gak terlalu tinggi Dan kalau dia ngedang Pasti akan eksplosif banget Tapi Kita gak bisa lupa Dengan Oladipo Dan Aaron Gordon Mantan teammate Dan juga apa Dua-duanya Sudah punya pengalaman nih Main di Slam Dunk Contest Jadi mereka pasti sudah tahu Persiapannya Apakah akan lebih bagus lagi Dan Kalau gue sih Suruh pilih Pasti gue pilihnya Danny Smith Jr. Yang akan menang Karena I think Most exciting Dan juga pasti Most explosive sih Dan Kalau kalian punya pilihan yang lain Kalian bisa langsung Atau mungkin Kalian bisa share aja Si prediksi kalian Kira-kira Kalau amang roster Slam Dunk Contestnya Empat orang itu Kira-kira siapa sih Yang akan memenangkan Slam Dunk Contest itu Dan yang paling gue sayangkan Tentang Slam Dunk Contest itu adalah Dan Evan Mitchell gak kepilih Tadi gue mikir Paling gak Kalau gak Oladipo Kayaknya gak usah ikutan lah Gue bilang Tukre Oladipo Slam Dunk Contest Kayaknya itu akan lebih seru sih Menurut gue Dan Itu aja sih Untuk video kali ini Hanya ingin sharing informasi Tentang update-nya NBA All Star Kalau begitu guys Jangan lupa untuk like Dan komen apapun Tentang NBA All Star Ataupun dua pertanyaan Yang tadi gue tanyakan ke kalian Dan Jangan lupa juga untuk Tadi udah ngomong like Belum ya Gue lupa Jangan lupa Di like lagi Biar gue ingetin terus Biar like-nya Siapa tau Sekali like-nya bisa sampai 500 Gue belum pernah like sampai 500 Kayaknya Oh Sorry Belum pernah sampai 1000 Jadi siapa tau Kapan-kapan bisa 1000 lah Likesnya Kalau gitu guys Jangan lupa untuk di subscribe Juga my channel And thank you guys for watching I'll see you guys next video